Kepulri Jenderal Istio Sigit Prabowo membuktikan perkataan soal ikan busuk mulai dari kepala. Pertanggal 31 Oktober 2021, Jenderal Sigit mencopot tujuh pejabat Polri dari jabatannya. Hal ini dilakukan untuk membenahi internal Polri. Keputusan Jenderal Sigit mencopot tujuh pejabat Polri dinilai sebagai peringatan keras bagi anggota lainnya agar tidak melanggar aturan. Salah satunya adalah berkomitmen untuk potong kepala agar Polri semakin dicintai dan menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Digutip dari Kompas TV, selain itu bertujuan untuk perbaikan Polri ke depan agar bisa lebih baik lagi. Dengan adanya keputusan tersebut, Argo menegaskan seluruh personel Polri harus mampu memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi. Masyarakat dan anggota dengan sangat baik serta menjadi prioritas. Argo berharap dengan adanya komitmen ini bisa menjadi efek cerah bagi siapapun personel kepolisian yang melanggar aturan. Ikut tujuh pejabat kepolisian yang dicopot di beberapa wilayah jajarannya. Pertama, Dirpol Airut, Polda Sulbar Kombes, Pol Franciscus, Ekstarigan yang dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri. Kedua, Kapolres Labuan Batu, Polda Sumatera Utara, AKBP Denny Kurniawan yang dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri. Ketiga, Kapolres Pasaman, Polda Sumber, AKBP Deddy Nur Andriansyah yang dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri. Keempat, Kapolres Tebing Tinggi, Polda Sumatera Utara, AKBP Agus Sugiyarso yang dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri. Kelima, Kapolres Nganjuk, Polda Jawa Timur, AKBP Jimmy Tana yang dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri. Keenam, Kapolres Nunukan, Polda Kalimantan Utara, AKBP Saiful Anwar yang dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri. Yang ketujuh, Kapolres Lubu Utara, Polda Sulawesi Selatan, AKBP Irwan Sunudin yang dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!